Halo Halo guys balik lagi di Cerasu dan di video kali ini kita bakal review Hot Wheel 76 Greenwood Corvette ya 3 4 per 250 di sini ada foto Corvette nya ya ini mobil sangat bagus jadi untuk varian dan supportresurannya Adni pelangin ya livery nya bukan yang orang yang sama kuning tapi dia pelangin gitu deh sini pelangin di depan sini sampai belakang Oke Hot Wheel race day ya di sini ada 4 persepuluh jadinya ada cap hot wheel di sini ada tulisan tiga tahun keatasnya dan sini ada tulisan 76 Greenwood Corvette dan sini ada mobilnya kita lihat bagian belakangnya di sini ada tulisan GHG 1127C5 di sini ada 0120 ini ada kode kalau kalian masukin di linknya hotel bakal ketahuan di sini bakal langsung muncul hotel ini Oke seperti biasa di sini ada logo SNI di sini ada matel dan langsung aja kita unboxing karena ini bagian paling seru saat kita membeli mainan Oke langsung aja kita tanpa unboxing daripada kelamaan dia ya Wih tapi nih bukanya nih ya Oke perdana nih kita buka Wow ya kita nggak buka semuanya ya jadi boxnya masih bagus kita langsung tempel aja pajang di atas sini Oke dan ini adalah Hot Wheel ini Hot Wheel sangat cepat sekali seperti ini cepat sekali intinya ya disini ada kita bakal langsung aja kita review dari depan dan kita lihat dari bagian depannya di bagian depan sini lampunya milip lampu 300 ZX ya tapi ini adalah Corvette disini kelihatannya ada airflow nya tuh oke di sini ada delivery nya dari depan sini dan disini ada delivery yang disini panjang juga ini warnanya seperti ini dan disini ada nomor 76 ini ada strip warna hitam ya jadi kalau kita lihat seperti ini bentuknya ya di sini ada kaca yang nyambung ya nggak ada pilarnya ini mobil langsung nyambung kaca semua kayak gini dan langsung dia langsung kebelakang dan sini ada kaca lagi yang lumayan kecil dan ini bentuknya lumayan polos ya di belakang sini cuma bagasi gini doang mungkin ada bagian ngotak dan disini ada Corvette ya Corvette tuh lampunya ada dua dan disini atau ada logonya Oke disini ada daftal yang nggak cukup panjang ya cuma lumayan kecil dan sini ada air flow yang sangat gede nih kelihatan samping sini bulong sampai kesini nih Oke kita lihat dari bagian sampingnya sekarang dan di bagian sampingnya disini ada dan di bagian samping sininya ada liver yang nyambung sampai belakang sini dan disini ada air flow lagi ya mungkin untuk mendinginkan cakram karena bulong dari sini dan keluar lewat sini dan di sini ada logo chip rolet ya karena perfect itu chip rolet dan sini peletnya kita lihat peletnya ini mirip dan pelet ini mirip pelet sama ini sama ya peletnya nah peletnya sama sama ini Oke lanjut ke reviewnya di sini ada nomor 76 lagi dan di belakang sini ada miselin kalian lihat nah disini ada ada misalnya nama logo hot wheel warna hitam jadi kalau kalian lihat ini mobilnya pembalap John Greenwood makanya disini dinamain Corvette Greenwood dan desainer mobil ini namanya Jun Imai jadi ini adalah hotel kolan keluaran dan 2020 ya dan pembalap John Greenwood itu terkenalnya di tahun 70-an gitu oke jadi itu sejarah singkat lah ya dan disini ada kenal pot kalian lihat disini ada kenal pot 2 oke seperti itu dan kita langsung lihat bagian bawahnya Wow ini bagian bawahnya sangat rumit disini ada gardan dan disini ada kenal pot nih kenal pot 2 begini dan disini ada segala perkaki-kakian yang disini dan disini ada tulisan made in Malaysia dan disini enggak tulisan mobil corvette-nya dimana dan jenis 2012 Mattel ini sini ada kode yang enggak tahu apa ini maksudnya lihat sebenarnya lebih detail ini sebenarnya kursinya cuma satu ya jadi ini kursinya ini cuma di sebelah sini doang jadi ini adalah single seat ya bukan untuk kedua orang mungkin nggak kelihatan kalau kayak gini ya ya nggak papa kita kasih lihatnya ini pakai beauty suit aja dan disini pelak depan tuh lebih kecil daripada pelak belakangnya kalau kita lihat disini dan sini lampunya seperti di fotonya manggol seperti ini melengkung dannya bodinya sangat aerodinami sekali disini tapak ban yang lebih kecil dan lebih lebar seperti mobil drag dan di bagian depan sini kita lihat disini cuma ada satu bentuk kalau disebelah sini ada dua bentuk itu kalau kita lihat lebih detail lagi ya eh mungkin segitu aja review dari gue jangan lupa klik like komentar teman-teman kalian komen di bawah mau review apalagi ya udah bye bye ke sini ke sini ke sini ke sini Terima kasih telah menonton